Deddy Corbusier bertanya pada orang ini, namun kembali, orang ini tidak bisa menjawab secara pasti gitu loh, dia berputar-putar, namun inti-inti jawabannya adalah Jessica Kumala Wongso ini. Hola netizen yang tercinta, kasus kematian Mirna Salihin kembali menjadi sorotan publik, pasalnya kasus tersebut diangkat menjadi film dokumenter berjudul Ice Code Murder Kopian Jessica Wongso di Netflix. Deddy Corbusier pun tidak kalah semangat untuk kembali mengulih kasus kopi cyanida itu. Kali ini Deddy Corbusier mengundang Eduard Omar Sharif alias Prof. Eddy ke podcastnya setelah sebelumnya menghadirkan otohasibuan selaku puasa hukum Jessica Wongso. Dalam kasus kematian Mirna Salihin ini, Prof. Eddy bertugas sebagai saksi ahli. Dalam kesempatan itu, Prof. Eddy dengan tegas mengatakan bahwa dirinya yakin jika Jessica Wongso lah yang membunuh Mirna Salihin. Prof. Eddy pun mengatakan dirinya saat pertama kali dipinta untuk menjadi saksi ahli dalam kasus kematian Mirna Salihin oleh pihak kepolisian tidak langsung menerimanya. Prof. Eddy mengaku sangat berhati-hati mengambil langkah sebelum ia diperlihatkan bukti-bukti yang telah dikantongi oleh polisi. Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dan dipelajari olehnya, itulah yang membuat Prof. Eddy merasa yakin jika Jessica Wongso merupakan sosok yang membunuh Mirna Salihin. Prof. Eddy juga meluruskan pernyataan dari Oto Hasibuan terkait Honey dan Devi yang ikut meminum kopi bekas Mirna. Prof. Eddy pun memastikan bahwa Devi dan Honey tidak meminum kopi bekas Mirna, melainkan hanya mencicipi. Prof. Eddy mengatakan jika Honey dan Devi ikut meminum kopi bekas Mirna yang mengandung cyanida itu, maka keduanya juga akan meninggal dunia. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Tapi kan Bapak bukan ahli cyanida. Orang yang bukan ahli cyanida ngomongin tentang cyanida. Itu sama aja seperti orang di pinggir jalan yang ngomong sembarangan tentang cyanida. Gue tadi malam nontonin podcastnya Denny Sumargo sama Pak Jaksa dan juga Prof. Ed. Dan muncul fakta-fakta baru dan sebagaimana. Oh ya sama juga podcastnya Denny Kobusir sama Prof. Ed. Dan muncul nih akhirnya keterangan-keterangannya apa alasannya. Dulu Prof. Ed masih jadi ahli pidana, maksudnya masih sampai sekarang cuma belum jadi wakil menteri dulu. Dan beliau dengan poin-poin beliau sangat yakin bahwa Jessica bersalah. Which is gak apa-apa. Karena persidangannya sudah inkrah, teman-teman. Tapi, kalau kalian punya pendapat lain juga gak apa-apa. Kalau dari kacamata gue, kan orang berhak berpendapat ya. Kalau dari kacamata gue, menurut gue dengan bukti-bukti yang seperti itu tuh gak make sense. Kalau misalkan udah yakin seribu persen, milian persen dia guilty. Kalau gue, makanya gak pernah maksain. Lo semua harus sepakat sama gue. Di semua video gue gak pernah bilang kayak, kalian semua harus sepakat sama gue. Pokoknya kita semua harus sadar bahwa hal ini salah, gak ada. Kalian semua dikasih kesempatan untuk berpikir. Makanya muncul podcast-nya Om De, ngundang Pak Auto, sama ngundang Prof. Ed. Jadi berarti ada dua sudut pandang gitu. Nah, masalah Gen Z-nya nanti mau menyerap informasinya seperti apa. Terus kita juga kemas seperti apa dalam konten-konten kita ya terserah kita. Karena kita juga punya hak untuk mengkomentari apa yang terjadi dalam institusi peradilan. Dan segala macem kan kalau menurut Pak Jaksa dan menurut Prof. Ed. Itu tuh Jaksa sangat berhati-hati dan kepolisian sangat berhati-hati dalam kasus ini karena mendapatkan perhatian dari publik sedemikian rupa. Lantas muncul dong pertanyaan, apabila tidak ada perhatian publik sedemikian rupa, apakah Jaksa dan polisi juga akan sangat-sangat berhati-hati jika kasus ini bukan menjadi perhatian publik? Ya gak sih? Bisa muncul dong pertanyaan itu. Dan ini ada komen di Youtubenya, wajar sih negara membelas segala macem. Ya wajar menurut gue. Tapi kalau menurut gue, kenapa kan dibilang kalau yang pertama kali dipliksa itu Dr. Amelia. Kenapa Dr. Amelia gak dihadirkan? Terus juga kenapa seakan-akan kayak argumen Dr. Jaya itu salah gitu loh. Kayak ada kan dibilang gak ada bedanya sama orang yang ngomong sembarangan di jalan. Gue merasa kayak it's a little bit offensive. Karena kayak Dr. Jaya itu menurut gue, dia itu juga gak ada hubungan sama Jessica Mamir. Nah dia ngomong berdasarkan keilmuan dia aja. Ini kalau gue ya. Kalau menurut kalian gimana guys? Karena banyak banget yang minta gue komentarin ini. Jadi udah. Ya menurut ini itu salah satu ahli pidata ya. Ya sangat banget. Habis termasuk tahu aja dia. Sekiranya pemberitian keterangan terpait teori, akses-ases lukung kidana. Habis sangat tertarik untuk lo pelajarin. Tapi perpaitan adalah suatu pidana. Cuman belakangnya ini kebaik. Wah, berbeda sudah mulai banyak keliruannya. Termasuk kuliah wajah orang. Termasuk menilai seseorang dari bisanya gini. Pas saya ini nilai kelas kebebas. Jadi lo besoknya saya banyak. Pas saya mana? Ada siswa yang hamba tangan. Bukan saya, Pak. Ada yang lain. Dia kata yang kelakuan. Nah itu kan bukan lagi bisa bicarakan pidana. Sementara banyak terangkan dari kebebas yang mengatakan dalam fokus pidana. Nanti harus diterangkan dari jahaya. Seharusnya, sebagai ahli untuk lebih data. Prof. Edi menjelaskan bagaimana seori mengerti hal dalam lebih data. Bagaimana sesuatu dalam lebih data. Bagaimana pencet yang dilakukan kalau dikaitkan dengan sasisi gaya. Itu sahaja jenglar, ya. Yang lebih-lebih juga lagi, atap ngomongan video itu. Walaupun sebenarnya, aku juga otakusin bukan dari video ya. 2016-2017 aku lagi VKPA sih. Sudah serdana uko. Jadi, sudah mengikuti prok-prok kembangannya. Sudah menonton secara live sidak-sidak itu. Dan memang kita juga di galangan Tiangos. Dan berada rupu itu agak aneh. Menurut dia dalam perdaraan tersebut. Termasuk ada prok-prok yang mengatakan. Dia berperiakiran bahwa Jessica adalah pelakunya. Sebagai ahli tidak boleh mengatakan seperti itu. Ahli juga menjelaskan bagaimana teori pidana. Rupu wajar pidana. Biar nanti dasar atau hati melulutus. Jangan sebagai ahli mengatakan. Saya yakin bahwa dia adalah pelakunya. Jadi, bisa boleh. Dari nomor netkos di situ ini. Kembali namanya setelah netflix. Walaupun sebenarnya. Kejangan dalam terus-terusnya tidak memiliki tidak ada. Sudah tidak jual yang terbuka lagi. Nah, mengisi lagi viral-lagi di netflix. Penelitian banyak ahli yang lakukan daftar. Ini juga prok-prok ini juga. Tentu ada kekuatan podcast dan sebagainya. Prok-prok ini juga menjadi ahli racun juga. Tentu ada keperhatikan. Termasuk bagaimana si Ali dan Nafin. Si Ali dan kata-kata-kata. Korai dan sebagainya. Sebagainya, prok ini cukup menjelaskan. Seperti Ali dan Bidana. Bagaimana mandangan pulis dana terhadap otopsi parsial? Kalau dibilang 100% tidak otopsi. Ada juga memang diambil-diamperi 70% ke dalam tipe korban. Harusnya dijelaskan. Pengupian untuk di Bidana. Apakah cukup seperti itu? Apakah harus otopsi menelurung? Dikaitkan dengan tinggi-tiri. Biar ada tinggi misi. Sintra di parsial evidence. Kan begitu tidak langsung. Kalau B di fokus ke situ. Tret. Jadi, itu lagi. Walaupun apapun kita sampai dengan hari ini. Tidak bisa mengubah apa-apa. Ada 15 hakim. 15 hakim sudah mengubahkan istri bersalah. 15 hakim sudah mengubah hakim. 15. Terima kasih, Lea. Di acara podcast Deddy Corbusier. Deddy Corbusier bertanya pada seorang narasumber yang entah dia apa hubungannya dengan kasus Jessica Kumala Wongso ini. Namun yang jelas saya masih ingat orang ini sering tampil di media-media televisi waktu kasus ini viral 2016 silam. Jadi, intinya Deddy Corbusier bertanya pada orang ini. Intinya adalah, apakah ada semacam pertanyaan? Dari manakah Jessica Kumala Wongso mendapatkan cyanida? Deddy Corbusier bertanya pada orang ini. Namun kembali, orang ini tidak bisa menjawab secara pasti. Dia berputar-putar. Namun, inti jawabannya adalah Jessica Kumala Wongso ini, kata apa dia bilang pernah bekerja di parmasi. Parmasi kayak obat-obatan gitu loh. Namun, setelah dia bilang parmasi, sisa jawabannya muter-muter gitu loh. Tidak ada modelnya dari mana dapat dari sini. Tidak ada jawaban langsung si Jessica dapat di tempat ini. Beli jam segini, tidak ada. Jadi, kembali bagi saya ini detektif-detektifan, piling-pilingan, perasa-perasaan saja. Ya, dia tidak bisa menjawab Jessica dapat barang ini dari mana. Dia tidak bisa jawab karena Jessica mengaku dia tidak melakukan itu. Kemudian, orang ini mendebak-debak mungkin ada hubungannya dengan karena Jessica bekerja di parmasi, berobat-obatan. Nah, pertanyaan saya, apakah karena Jessica bekerja di parmasi, kemudian berarti dia membawa cyanida itu dan meracuni temannya? Belum tentu. Ya, tidak? Bukan berarti karena Jessica Kumala Wongso bekerja di parmasi, kemudian dia punya cyanida. Dan bukan berarti dia yang meracuni Mirna. Jadi, ini kembali bahwa ini tebak-tebaan detektif-detektifan ya. Insting-insting dipakai, saya mencurigai mungkin karena ini, mungkin karena itu. Kalau dia kerja di sana, berarti kemungkinan dia punya. Ini bahaya gitu loh, kalau hukum pakai insting-insting pakai perasaan-perasaan gini. Hukum itu harus jelas ada buktinya gitu loh. Ya, jadi itu aja. Terima kasih. Sama, gue juga bingung. Ini profesor kenapa? Dan lo tau dia bilang apa? Tiga hari sebelum kejadian, Jessica sudah ke Cafe Olivier. Dan kalian tau apa? Hal ini itu belum pernah diungkap di persidangan. Coba ini mungkin gue yang salah ya. Coba ada nggak statement yang menyatakan pada persidangan, bahwasannya Jessica itu tiga hari sebelum kejadian datang ke Cafe Olivier. Selama gue ngikutin persidangan, gue nggak nemu ya. Bahwasannya Jessica itu udah datang tiga hari sebelum kejadian. Tapi Prof ini berani bilang bahwasannya dia udah pernah datang. Ini kalau sampai statement yang dikatakan Prof Edi ini nggak betul, Sumpah ini fitnah besar. Fitnah besar. Kalian perlu tau guys, Prof Edi ini bukan orang sembarangan loh. Ini kita lihat ya background pendidikannya. S1, S2, S3-nya hukum UGM. Dan termasuk guru besar ilmu hukum pidana fakultas hukum. Dan wakil menteri hukum dan hak asasi manusia Indonesia. Bahkan selama kasus Jessica Mirna ini naik kembali gitu. Gue rasa Prof. Edi itu melebihi saksi, melebihi jaksa, melebihi ahli, melebihi dokter forensik, melebihi hakim, bahkan melebihi paranormal kayaknya. Bahkan dokter Jaya aja yang udah periksa langsung jenajahnya, Prof. Edi ini bilang dokter Jaya itu sama dengan orang di pinggir jalan. Parah nggak? Maksudnya itu kenapa Prof? Kenapa gitu ya kan? Maksudnya itu kenapa aktif sekali gitu? Kenapa aktif sekali di kasus Jessica Mirna ini? Bahkan yang sebenarnya bukan keahlian Profesor sendiri itu Profesor ikut campuri gitu. Kayak so tuh banget anjir. Canda ya canda, canda so tau. Bahkan sejauh ini ya, sejauh ini gue liat yang paling netral itu adalah dokter-dokter Jaya. Dia itu nggak pernah membahas yang bukan di bidang bukan keahlian dia. Iya kan? Kenapa Prof? Anda sutradara dari kasus ini kah? Atau ikut terlibat juga? Biar netizen Indonesia sendiri yang mengungkapkan karena netizen Indonesia itu udah pintar-mintar semua. Iya kan? Komen di bawah. Sub indo by broth3rmax